baru ya tentang elastisitas jadi selamat pagi untuk teman-teman kelas 1A ya jadi kembali lagi hari ini kita kuliah matematika ekonomi jadi karena minggu lalu itu belum sempat kuliah ya karena ada sesuatu hal jadi hari ini kita kuliah yang terkait materi elastisitas materi belajar hari ini itu adalah video pembelajaran dari kelas 1H yang sudah saya kirim kemarin dan juga file PDF yang sudah saya kirim ke grup kelas atau nanti juga teman-teman yang punya materi nanti bisa disampaikan di sini ya jadi hari ini kita membahas teori nanti minggu depan kita membahas perhitungannya ya kemudian baru setelah itu kita ujian akhir semester gitu oke kita mulai kuliahnya ya jadi kita hari ini hanya membahas dulu teori tentang elastisitas jadi kalau nanti Sevira ada contoh soal ditampilkan aja contoh soalnya nanti minggu depan baru kita bahas ya Oke silahkan Sevira Marina Putri ya untuk bisa presentasi materinya silahkan Sevira jadi teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan pendapat saat Sevira presentasi dipersilakan ya nanti Sevira tolong juga presentasinya dikirimkan di grup kelas ya jadi kalau ada perbaikan nanti saya sampaikan disini apa yang harus diperbaiki dan kemudian nanti kalau udah diperbaiki nanti file presentasinya dikirimkan di grup kelas ya Oke Sevira sudah bisa dimulai silahkan dijelaskan Oke sudah terlihat Sevira silahkan ya dijelaskan ya di slide show aja Sevira biar layarnya besar sudah sudah terlihat silahkan bisa dijelaskan langsung baik disini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi elastisitas nah elastisitas itu yaitu tingkat kepekaan perubahan jumlah atau kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan dari faktor-faktor lain Nah untuk mengukut derajat kepekaan ukuran yang digunakan adalah rasio atau perbandingan presentasi perubahan kuantitas barang baik yang diminta atau barang yang ditawarkan dilihat dari presentasi perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah Oke kita bahas dulu slide ini ya ini Sevira dapat materinya dari mana dari Google Google Iya saya Google itu kan set engine atau mesin pencari maksudnya websitenya atau materi ini kan ada tuh www.apa gitu saya naruh di slide paling terakhir Pak linknya Oh di slide paling terakhir ya nanti kalau gitu ini diisi nomor ya Biasakan kalau ini kan ada nomor satu gitu dalam kurung satu nanti referensinya itu ditulis di nomor satu gitu atau bisa nanti ditulis di bawah slide-nya gitu ya ya Sefiraya Oke kita bahas dulu ya konsep elastisitas jadi disini Sefir menulis elastisitas elastisitas tingkat kepekaan elastisitas adalah gitu maksudnya ya ya langsung pengertiannya itu ya jadi elastisitas tingkat kepekaan perubahan jumlah suatu barang disebabkan oleh adanya perubahan dari faktor-faktor lain ini bisa dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-temannya enggak Sefirah apa maksudnya itu yang saya ngerti Pak ya elastisitas ini dia itu kita mengukur perubahan dari kuantitas suatu barang itu yang disebabkan dari faktor-faktor lain bisa dari harga barang itu sendiri harga barang lain sama dari biasanya ada pendapatan gitu Oke teman-teman yang lain gimana ada pendapat enggak bisa siapa kalian bisa menjelaskan apa itu elastisitas dengan bahasa yang mudah dipahami kalau Sefirah ini tingkat kepekaan gitu loh kok ada kata-kata peka ya biasanya kalau cowok tuh kan enggak peka dia Ayo teman-teman yang lain di kelas 1a ada yang punya saya Pak Oke silahkan Bayu satu-satunya ya sebentar dulu ya bayulan elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sejarah baru pengaruh perubahan harga terhadap makasih barang Oh oke terima kasih bayulan apa pengertiannya Oh elastisitas itu mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga reaksi konsumen yang diukur di elastisitas Oh enggak kepekaannya terhadap perubahan suatu harga kepekaan konsumen gitu ya kan perbandingan perubahan sebuah variabel dengan variabel lainnya dengan kata lain elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga Oke kita simpan dulu jawabannya ya terus kemudian di bawahnya ditulis oleh sefirah untuk mengukur derajat kepekaan atau elastisitas ukuran yang digunakan itu adalah rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang dan seterusnya dan seterusnya sekarang pertanyaan saya ke sefirah adalah kenapa menggunakan rasio atau perbandingan Hai ala soalnya dalam kita mengukur ala fisitas itu kita menggunakan dua harga harga awal sama harga yang kedua sama kuantitas Hai harga eh kuantitas barang eh kuantitas yang pertama sama kuantitas yang kedua oke ya jadi sederhananya kalau kita membahas elastisitas itu berasal dari kata elastis ya elastis itu apa sih artinya bisa-bisa berubah gitu elastis itu gampang berubah gampang berubah ke bentuk abis itu gampang berubah kembali ke bentuk asalnya elastis barang yang elastis itu kan artinya barang yang mudah berubah gitu ya tadi bisa berubah ke suatu bentuk yang lain kemudian dengan cepat juga dia bisa kembali ke bentuk asalnya itu elastis gitu ya jadi elastisitas yang kita maksudnya adalah kita mengukur suatu barang gitu ya jadi barang itu yang kita ukur sehingga nanti kesimpulannya Oh barang ini termasuk barang elastis Oh barang ini termasuk barang inelastis dengan definisi masing-masing gitu ya jadi elastisitas itu adalah kita mengukur suatu barang dalam tanda petik ini kepekaan barang atau reaksi barang suatu barang gitu ya kalau barang itu kan ada variabel harga di sana ada kuantitas yang ditawarkan ada kuantitas yang diminta dan seterusnya gitu jadi elastisitas itu adalah kita mengukur kepekaan atau reaksi barang itu terhadap ekosistem atau lingkungan yang ada di barang itu gitu misalkan kalau barang elastis itu apa artinya barang elastis itu apakah kalau harga barangnya sedikit saja naik kemudian permintaan atau penawarannya menjadi lebih banyak dari sebelumnya nah itu akan kita ukur dengan konsep elastisitas ini gitu jadi elastisitas itu sederhananya kepekaan barang atau kepekaan barang itu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan barang itu baik yang disebabkan oleh perubahan harga sendiri barang itu atau disebabkan oleh perubahan harga dari barang yang lain gitu nah untuk mengukur elastisitas itu kita memakai rasio atau perbandingan berarti kalau kita pakai rasio berarti ada dua hal yang kita bandingkan kan pernah dengar rasio enggak teman-teman yang lain di sini rasio itu pernah mendengar rasio biasanya kalau rasio itu kan ini per ini ya itu rasio namanya jadi bagian atasnya itu misalkan perubahan harga kemudian di bagian bawahnya itu misalkan perubahan kuantitas kalau nanti sevira ada rumusnya jadi untuk mengukur derajat kepekaan atau untuk menentukan barang itu masuk tipe barang yang elastis apa elastisitasnya apa itu nanti kita akan pakai perbandingan jadi kita akan bandingkan antara satu variable dengan variable yang lain nanti akan kelihatan di rumusnya gitu ya oke sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan elastisitas jadi elastisitas itu kita mengukur derajat kepekaan satu suatu barang ya terhadap lingkungan yang ada di barang itu gitu nanti kita akan lihat di contoh soal misalkan oke slide berikutnya apa sevira ini oke bisa dijelaskan penyebab perubahan pada kuantitas barang baik yang diminta atau ditawarkan itu bisa disebabkan dari tiga yaitu harga barang itu sendiri harga barang lain dan income atau pendapatan nah elastisitas ini dikelompokkan lagi menjadi dua macam yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran oke jadi menyambung slide yang sebelumnya ya ya apa sih yang menyebabkan kuantitas barang yang ada di pasar itu berubah-ubah baik yang dari sisi permintaan barang yang diminta atau barang ditawarkan itu kalau menurut sevira ada tiga poin pertama ya harga barang itu sendiri ya kemudian harga barang lain utamanya barang-barang yang punya hubungan substitusi atau komplementer sama income atau pendapatan masyarakat gitu ya misalkan di kondisi pandemi ini kan income atau pendapatan masyarakat kan turun ya tentu itu akan mempengaruhi terhadap kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan tapi khusus untuk materi elastisitas yang kita pelajari kita lebih fokus dulu pada harga barang itu sendiri jadi kita berasumsi bahwa di pasar kuantitas barang yang diminta ditawarkan itu lebih banyak ditentukan dari harga barang itu sendiri gitu ya oke nanti kita akan lihat contoh soalnya ya jadi yang kedua dan ketiga kita pending dulu kita akan pelajari dulu yang terkait dengan harga barang itu sendiri gitu kemudian teman-teman yang lain ada punya materi enggak berapa sih atau apa sih jenis-jenis elastisitas elastisitas itu yang ada di pasar kalau menurut Sefira ada dua elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran gitu teman-teman yang lain gimana ada yang punya jenis-jenis elastisitas ada pak oke silahkan loh ayu dulu gimana loh ayu apa aja jenis-jenis elastisitas oke hulan deh hulan apa aja jenis-jenis elastisitas saya sama Sefira sama ada dua jenis elastisitas yaitu yang pertama elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan kemudian yang kedua elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menggambarkan sampai dimana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga oke loh ayu gimana saya ada elastisitas busur yaitu dimana elastisitas y terhadap x itu diantara dua titik sepanjang busur dari fungsi y rumusnya yaitu delta y per delta x dikali x per y dan juga ada elastisitas titik yaitu dengan rumus limit pak oke itu yang secara rumus matematika ya sebenarnya kalau kita lihat itu Sefira udah menulis tuh ada berapa jenis macam atau macam elastisitas ya tapi itu di poin yang penyebab perubahan jadi kan tadi saya sampaikan ada tiga hal yang menyebabkan perubahan pada kuantitas barang ya baik diminta ditawarkan jadi harga barang itu sendiri harga barangnya dia sendiri jadi kemudian harga barang lain atau pendapatan masyarakat jadi secara rumus elastisitas itu dibagi jadi tiga ya kalau kita ambil dari presentasinya Sefira ini yang pertama adalah elastisitas harga jadi yang disebabkan oleh harga barang itu sendiri kemudian elastisitas silang yang disebabkan oleh harga barang lain sama elastisitas pendapatan yang didasarkan pada pendapatan dari konsumen gitu dan masing-masing dari tiga elastisitas itu nanti akan ada elastisitas yang terkait dengan permintaan dan yang terkait dengan penawaran gitu jadi elastisitas itu secara umum ada tiga ya mungkin buku lain juga seperti Lohayu itu benar tapi itu kan secara rumus-rumus matematikanya tapi secara umum elastisitas itu dibagi menjadi tiga yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan dan yang lebih banyak kita bahas nanti adalah elastisitas harga gitu ya jadi perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan yang tergantung dari perubahan harga barang itu sendiri gitu sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait jenis-jenis elastisitas? Tidak Pak Oke sudah jelas ya? Oke berikutnya slide-nya gimana Sefira? Nanti akan kelihatan di rumusnya ya Nah ini kita yang pertama bahas elastisitas permintaan yaitu ukuran kuantitatif yang disebabkan oleh perubahan harga barang sehingga terjadi perubahan pada kuantitas barang yang diminta Nah pengukuran elastisitas permintaan ini yaitu dengan tingkat koefisien elastisitas Nah mengukur koefisien elastisitas permintaan itu bisa menggunakan rumus perubahan persentase dari permintaan dibagi perubahan persentase harga atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q yang dimana delta Q itu perubahan jumlah permintaan atau selisihnya delta P itu perubahan harga atau selisihnya sedangkan kalau P itu harga awalnya kalau Q itu jumlah permintaan awalnya atau kuantitasnya Oke teman-teman yang lain ada yang menemukan rumus yang sama seperti Sefira enggak? Atau waktu sekolah pernah melihat rumus ini? Gimana teman-teman yang lain ada yang menemukan? Atau waktu sekolah pernah melihat rumus ini? Kalau mungkin waktu sekolah itu ekonomi itu dapat mata pelajaran ekonomi harusnya pernah dibahas ini? Oke Jadi kalau kita mau tentukan dia barang itu masuk di elastis yang mana nanti kan ada kategori tuh ada nilainya lebih besar dari satu kita masukkan dia misalkan elastis sempurna Kalau nilainya kurang dari satu inelastis gitu contohnya ya mungkin nanti Sefira bisa tampilkan Nah dari hasil perhitungan itu kita akan dapat namanya koefisien elastisitas gitu ya Nah kita nanti akan pakai koefisien elastisitas itu untuk menggolongkan barang itu itu masuk ke elastis yang mana gitu Kalau misalkan barang A setelah kita hitung itu nilainya 1,2 berarti kan lebih besar dari satu Berarti koefisien elastisitasnya lebih besar dari satu artinya barang itu misalkan elastis Berarti barang A itu elastis itu artinya apa? Nah itu ada definisi yang lain nanti Sefira bisa tampilkan gitu ya Nah yang dimaksud Sefira disini sebenarnya ini adalah elastisitas harga ya Karena perubahan harga itu menyebabkan perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan Karena disini adalah barang yang diminta itu akan menjadi masuk ke golongan elastisitas harga yang berhubungan dengan permintaan Nanti akan ada elastisitas harga yang berhubungan dengan penawaran Jadi kenapa elastisitas harga? Karena tadi di poin Sefira yang pertama itu kan perubahan kuantitas itu kan dipengaruhi juga oleh harga barang itu sendiri Jadi contoh soalnya ini misalkan nanti adalah harga barang awalnya Rp1.000 Kemudian naik jadi Rp3.000 Kemudian kuantitas yang diminta awalnya Rp500 berubah jadi Rp1.000 Nah itu termasuk koefisien elastisitas yang mana? Nah itu nanti contoh soalnya Jadi ini masuk ke elastisitas harga ya Khususnya di terkait dengan permintaan gitu Jadi koefisien elastisitas itu dihitung dengan rumus Delta Q per delta P dikali P per Q Ed itu adalah elasticity of demand ya atau elastisitas permintaan E itu bahasa yang simbol dari elasticity D nya itu demand permintaan Kemudian disana ada delta Q Segitiga Q itu bukan dibaca segitiga Q ya Itu dibaca delta Delta itu dari huruf Yunani yang seperti alfa beta gamma Itu simbol delta Teman-teman disini ada yang tau gak delta Q itu apa artinya? Adanya perubahan kuantitas Oke delta Q itu artinya perubahan kuantitas ya Jadi nanti akan ada kuantitas 1 kemudian akan ada kuantitas 2 Nah kenapa kuantitasnya itu bisa berubah? Karena ada delta P disebabkan oleh delta P Delta P itu apa? Perubahan harga Perubahan harga Jadi kan tadi di slide sebelumnya Syafira kan bilang Perubahan kuantitas barang yang ada di pasar itu salah satunya dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri Sehingga delta Q atau perubahan kuantitas dari barang itu itu akan terjadi akibat adanya delta P Atau perubahan harga Price Delta Price gitu ya Jadi delta Q itu dapatnya nanti dari selisih antara kuantitas yang pertama dengan kedua Dan delta P itu dapatnya dari selisih antara harga pertama dengan harga kedua dari barang itu Kemudian P itu adalah harga awal Q itu adalah kuantitas awal Jadi ini adalah rumus dasar dari elastisitas harga dalam konteks permintaan Delta Q per delta P dikali P per Q Kenapa bisa ada delta Q? Karena ada delta P Perhatikan rumusnya itu kan dibagi kan Itu kan perbandingan Jadi itu adalah rasio Jadi inilah alasan kenapa koefisien elastisitas itu menggunakan rasio Karena kita membandingkan antara perubahan kuantitas dengan perubahan harga dari barang itu Karena di selisih pertama kan tadi Syafira menyampaikan bahwa koefisien elastisitas itu diukur dengan menggunakan rasio Nah ini rasio Jadi kita bandingkan antara delta Q dengan delta P nya gitu Oke rumusnya sampai disini ada pertanyaan dulu? Tidak Pak Tidak ya? Oke slide berikutnya apa Syafira? Contoh soalnya Oke kalau delta Sorry yang penawaran ada nggak? Pengertiannya ada Ya coba ditambah Ini yang penawaran ya Jadi penawaran itu sebenarnya sama dengan permintaan Jadi kalau di permintaan tadi di elastisitas harga yang termasuk permintaan itu Perubahan harga itu akan menyebabkan perubahan terhadap kuantitas barang yang diminta gitu ya Tapi kalau di penawaran perubahan harga itu akan menyebabkan perubahan terhadap kuantitas barang yang ditawarkan gitu aja Dan rumusnya sama Delta Q per delta P dikali P per Q gitu Delta Q itu adalah kuantitas perselisih antara kuantitas awal yang ditawarkan dengan kuantitas akhir yang ditawarkan Delta P itu adalah harga pertama dengan harga setelah perubahan gitu Setelah ini slide-nya apa Sefira sebelum kita ke contoh soal? Udah langsung contoh soal Langsung contoh soal Oke lihat yang permintaan dulu deh Yang permintaan dulu Nah Sefira bisa jelaskan nggak maksud soalnya? Boleh Ya silahkan Ini contoh soalnya yaitu pada saat harga barang Rp32.000 Jumlah yang diminta adalah Rp8.000 Kemudian harga barang naik menjadi Rp40.000 Jumlah yang diminta turun menjadi Rp4.000 Nah berapakah nilai koefisien elastisitas dan kurva pada harga permintaan barang tersebut? Nah kan yang diketahui itu harga awalnya Rp32.000 Itu kuantitas yang pertama Rp8.000 Lalu kita nyari delta P-nya Itu kan selisih dari harga barang yang kedua Oke sebentar Sefira sebelum bahas perhitungannya kita bahas soalnya dulu ya Oke jadi coba teman-teman perhatikan di kalimat pertama Saat harga barang Rp32.000 jumlah yang diminta adalah 8 unit Jadi ini adalah kondisi awal ya Kemudian harga barang naik gitu ya Jadi mungkin disebabkan karena pandemi gitu lah Jadi harganya itu menjadi Rp40.000 Jumlah yang diminta turun menjadi 4 unit gitu ya Ini barangnya apa? Misalkan anggaplah baju gitu ya Jadi pada saat baju itu harganya Rp32.000 Jumlah yang diminta oleh konsumen itu adalah 8 unit Kemudian ketika harga baju itu naik jadi Rp40.000 Jumlah yang diminta itu turun jadi 4 unit Dari sisi konsep elastisitas maka pertanyaannya adalah Berapakah koefisien elastisitas dari produk baju itu? Dan apa artinya gitu contohnya Jadi disini kita akan mencari seberapa elastis sih Baju itu terhadap perubahan harga dan perubahan kuantitas Yang ada dalam lingkungan baju itu sendiri Artinya baju itu kan awalnya punya harga awal Kemudian dia punya harga akhir Dan kemudian dia punya kuantitas awal Kemudian dia punya kuantitas akhir Koefisien elastisitas itu akan menunjukkan Seberapa elastis atau seberapa pekas sih Baju itu terhadap perubahan-perubahan Yang terjadi dalam lingkungan baju itu sendiri gitu maksudnya Sampai disini jelas ya contoh soalnya ya Jelas Pak Jelas Pak Jadi nanti kita akan mencari koefisien elastisitasnya Dan disini ini termasuk soal yang elastisitas harga ya Karena perubahan kuantitas yang diminta Itu kan terjadi perubahan tuh dari 8 ke 4 Itu disebabkan oleh apa? Oleh harganya Oleh harga barang itu sendiri Jadi di slide sebelumnya kan Sefira bilang bahwa Perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan Itu salah satunya satu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri Jadi ini termasuk soal yang elastisitas harga gitu Jadi yang kebanyakan nanti akan kita bahas lebih ke elastisitas harga dulu ya Belum elastisitas silang dan elastisitas pendapatan Jadi di elastisitas harga itu artinya bahwa Barang itu perubahan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terkait barang itu Itu akan hanya dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri gitu Itu namanya elastisitas harga dalam konsep permintaan Nanti kalau penawaran ya ini diganti aja kata-katanya Yang diminta itu jadi yang ditawarkan gitu Itu akan menjadi yang konsep elastisitas harga dari sisi penawaran gitu Oke Gimana teman-teman yang lain mau kita bahas soalnya Jadi di minggu depan nanti akan ada soal lain gitu Dibahas sekarang ya Boleh Pak Oke Sebelum itu sebelum kita bahas ini maka kita harus tahu dulu nih Koefisien-koefisien elastisitasnya Ada yang punya materinya enggak Kalau ini kan Sefira langsung tahu lebih besar dari satu Itu kan sebenarnya banyak ada Iya Ada yang lebih besar dari satu Ada yang kurang dari satu Ada yang nol Ada yang apa lagi Nah siapa yang tahu tuh jenis-jenis koefisien elastisitas Teman-teman yang lain mungkin Ada berapa aja rentang elastisitas itu Ada lima Pak Ada lima Oke Ada lima Pak Kita bisa sampaikan apa aja kita Jadi yang pertama itu ada inelastis sempurna Dimana koefisien elastisitasnya itu sama dengan nol Terus yang kedua ada inelastis Dimana koefisien elastisitasnya itu lebih kecil dari satu Oke Terus yang ketiga ada elastis unit pair Dimana koefisien elastisitasnya itu sama dengan satu Yang keempat ada elastis Dimana koefisien elastisitasnya itu lebih besar dari satu Dan yang terakhir itu ada elastis sempurna Dimana koefisien elastisitasnya itu tidak terhingga Oke Jadi sebelum teman-teman mulai menghitung Teman-teman harus mencari dulu berapa rentang koefisien yang ada Koefisien elastisitas Cari aja di Google koefisien elastisitas itu akan kelihatan Jadi nanti kalau dia elastisnya nilainya itu lebih dari satu Itu maksudnya perhitungannya ya Kita dapatnya misalkan tiga berarti kan dia lebih dari satu Itu termasuk golongan yang mana Misalkan elastis sempurna gitu contohnya Kemudian elastis sempurna itu artinya barang itu gimana gitu Jadi sebelum mulai menghitung Silahkan dulu dicari jenis-jenis koefisien elastisitas yang ada Saya nggak akan berikan karena materinya sudah banyak ada di internet ya Oke Sekarang kita mulai menjelaskan perhitungannya Sefira bisa dijelaskan perhitungannya Sefira Ya kan yang diketahui kan Dari awalnya 32.000 Kuntitas yang pertama 8 unit Setelah kita nyari delta P nya Perubahan harga di harga yang kedua Terangin harga yang pertama yaitu 40.000 diperlain 32.000 diperlain 8.000 Setelah kita nyari delta P nya dengan Kuantitas yang kedua diperlain kuantitas yang pertama yaitu 4 diperlain 8 sama dengan min 4 Nah kita masukkan ke rumusnya Itu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q Itu sama dengan min 4 per 8.000 dikali 32.000 per 8 Dapatnya min 2 Terus dari yang saya baca Kalau hasil negatif itu tidak ada Jadi kita langsung positifkan aja Jadi ED sama dengan 2 Nah disitu Jadi itu Nah ini kurvanya Bentuknya kayak gitu Kan pertama kan Kita nyari Titik yang dari harga awal sama Eh harga awal sama kuantitas yang awal kan 32.000 sama 8 Titiknya berarti disini Yang titiknya disini Setelah kita nyari titik yang Untuk 2 Yang kalah sama kuantitas yang kedua Dapatnya disini Dibentuk kurvanya seperti ini Nah abis itu permintaan barangnya ini Bersifat elastis Karena nilai ED nya itu lebih besar dari 1 Nah nilai elastisitas tersebut menjelaskan Bahwa apabila harga naik sebesar 1% Maka jumlah diminta akan berkurang sebesar 2% Oke sudah Sephira Itu aja pak Oke teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan terkait Jawaban dari soal Sephira Ada pertanyaan dulu Tidak pak Kira-kira menurut Lahayu perhitungannya Sephira benar atau salah Benar pak Benar oke Yang lain gimana ada yang mau Membantah perhitungannya Sephira Oh menurut saya itu salah pak Gitu Ada yang punya pendapat Ya nanti minggu depan juga kita bahas perhitungan ya Tapi mungkin contoh soalnya yang berbeda Jadi ini pengenalan aja biar lebih paham konsepnya Oke ada yang mau bilang bahwa itu salah gitu Bapak Pertanyaan saya ke Sephira Kalau di koefisien elastisitas itu ada nilai mutlaknya Artinya kalau dia minus hasilnya langsung diubah jadi positif gitu Iya pak Karena elastisitas itu kan enggak menunjukkan apa namanya Dia itu menunjukkan arahnya pak Kalau saya baca materinya kayak gitu pak Oh berarti ada nilai mutlaknya gitu Iya pak Oke sekarang kita bahas ya Iya saya bacanya kayak gitu Oke Sekarang kita bahas Harga awalnya berarti P1 nya 32 ribu ya Kemudian Q1 nya itu adalah 8 unit Kemudian P2 nya adalah 40 ribu Kemudian Q2 nya adalah 4 unit ya Itu semua dari soal Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman Kelas 1 A ini Dari soal ini Delta P nya berapa Delta P nya Perubahan harganya berapa 8 ribu 8 ribu 8 ribu ya Oke semua sepakat ya Jadi perubahan kenaikannya itu kan 8 ribu Kemudian Delta Q nya berapa Perubahan kuantitasnya berapa Minus 4 Minus 4 Kalau menurut saya itu Bukan minus 4 itu 4 Delta Q nya harusnya 4 4 aja Gimana Delta Q nya bukannya 4 itu Bukannya 4 aja ditulis bukan minus 4 Gimana sih Fira Saya nyari di Google nya kayak gitu Nyari di Google kayak gitu Yang lain gimana Yang lain gimana Bener tuh cara mencari Delta Q nya 4 dikurang 8 Kalau saya bilang 8 dikurang 4 gimana Kan 8 itu kan Harga awalnya Pak Boleh aja sebenarnya sih Tapi yang namanya perubahan Masa dia minus Gimana teman-teman yang lain Boleh gak nilai Delta P atau Delta Q itu minus Tidak Pak karena ada nilai mutlaknya Pak Ada nilai mutlaknya Kalau di pemahaman saya ya Ini belum tentu bener ya Di pemahaman saya Delta P dan Delta Q itu adalah selisih Delta P dan Delta Q itu bukan dicari dengan P1 dikurang P2 Atau P2 dikurang P1 Tapi dicari dari selisih Antara harga awal dengan harga akhir Misalkan harga awalnya 32 ribu Kemudian harga barangnya nyaik jadi 40 ribu Berarti Delta P nya berapa Itu bukan dicari dengan 32 ribu dikurang 40 ribu Atau 40 ribu dikurang 32 ribu Delta P itu adalah berapa sih selisih Kenaikan harganya gitu Kan 8 ribu kan Kemudian kalau Delta Q Kalau menurut saya itu harusnya nilainya positif Kenapa? Karena perubahan harganya itu sebenarnya adalah 4 Berarti nilai Delta Q itu harusnya positif 4 Apakah teman-teman setuju dengan pendapat saya? Iya boleh setuju Loh kok berubah sih Gimana sih? Teman-teman yang lain gimana? Itu Sevira nulis Delta Q nya minus 4 Ya sama aja Sevira nulis Delta Q nya minus 4 Kalau menurut saya Delta Q itu bukan Dicarinya itu bukan dengan 4 dikurang 8 Atau 8 dikurang 4 Tapi selisih antara 8 sama 4 itu berapa sih? 4 gitu Gimana? Ada yang setuju dengan pendapat saya? Berapa sih selisih 7 dengan 5? 2 2 Cara nyarinya gimana? 7 dikurang 5 atau 5 dikurang 7? Sama aja Sama Berarti Delta Q nya berapa dong? Minas 4 atau 4 aja? 4 dari saya Coba dicari deh contoh-contoh soal ya yang lain Di internet atau di buku Delta Q nya caranya mencarinya gimana? 4 dikurang 8 atau 8 dikurang 4 Atau hanya mencari selisihnya aja Jadi selisih perubahan antara 4 ke 8 Jadi nilainya 4 Kalau itu Delta Q nya 4 berarti Itu gak jadi minus 4 ya Tapi itu jadi 4 per 8 ribu Dikali 32 ribu dibagi 4 Itu hasilnya adalah 2 ya Jadi kita gak perlu pakai nilai mutlak Jadi elasticity of demand Atau coefficient elasticitasnya sama dengan 2 Oke nanti tolong teman-teman cari deh Bagaimana cara mencari Delta Q sama Delta Q Atau waktu di sekolah dulu Biasanya di fisika ada deh Cara mencari Delta Apakah itu dilakukan dengan mengurangkan Atau dengan selisih kayak tadi Misalkan 7 sama 5 selisihnya 2 10 sama 8 10 sama 7 misalkan selisihnya 3 Jadi itu bukan didapat dengan 10 kurang 7 Atau 7 dikurang 10 gitu ya Oke jadi nanti kita pelajari dulu Soal ini lagi minggu depan Jadi dicari ya bagaimana mencari Delta P sama Delta Q nya Tolong dicari itu ya Nah misalkan nih anggap kita udah selesai perhitungan Dapat elasticity of demand nya sama dengan 2 Menurut Gita nih Gita yang tadi bacain koefisien elasticitas Ini barang ini termasuk barang yang kategori apa Gita Kalau elasticity of demand nya sama dengan 2 Ya termasuk elastis Berarti lebih besar dari 1 ya Berarti termasuk barang elastis gitu Ya Elastis apa elastis sempurna atau apa Elastis aja Elastis aja Gita Elastis aja Pak Berarti kalau barang itu elastis saja Berarti barang itu artinya gimana Kalau barang itu berarti barang itu artinya gimana Perubahan permintaannya lebih besar dari perubahan harga Berarti barang itu memiliki tingkat perubahan permintaan Yang lebih besar dari perubahan harga Yang lebih besar daripada perubahan harganya dia Teman-teman yang lain gimana ada pendapat Barang itu sekarang nilai koefisien elasticitasnya Lebih dari 1 Dalam hal ini 2 Berarti artinya barang itu elastis Berarti barang elastis itu artinya barang yang Barang yang sangat peka sekali terhadap perubahan harga Pak Bintang langsung kata-kata peka ya ini Waduh saya juga merasa nggak peka nih jadi cowok nih Itu gimana maksudnya peka itu Barang kok peka itu gimana maksudnya bintang Bintang Berarti barang ini sangat peka gitu ya bintang ya Ya Pak Ya maksudnya peka itu gimana bisa dijelaskan nggak ke saya Sebagai cowok yang nggak peka Apa artinya barang yang peka Apakah kalau perubahan harganya sedikit aja Barang itu langsung berubahnya banyak gitu Iya Pak seperti itu Pak Seperti itu gitu Berarti cowok yang peka tuh Kalau ceweknya bilang sedikit aja langsung Berbuat dia gitu ya cowok peka ya Cowok yang elastis Waduh Yang lain pendapat yang lain gimana Kalau barang itu barang elastis berarti barang itu gimana Delta Q lebih besar daripada Delta P Pak Delta Q lebih besar daripada Delta P Delta Q lebih besar dari Delta P Sebentar dulu Delta Q nya 4 kok ini Delta P nya 8000 Kan lebih besar Delta P nya Gimana lu Ayo Kalau disini Sephira menulis ya Nilai edi lebih dari 1 Nilai elastisitas tersebut menjelaskan bahwa Apabila harga naik sebesar 1% Maka jumlah yang diminta akan berkurang sebesar 2% Itu dapat dari mana Sephira angka 2% itu Sama 1% itu dapat dari mana Di Google nya gitu Tapi yang saya ngerti mungkin maksudnya Di Google nya gitu Oke Mungkin maksudnya Ada yang E Koefisien E nya itu lebih dari 1 Itu maksudnya mungkin 1% 2% nya itu hasil dari ED nya itu Mungkin Berarti kan kalau Katanya 1% Nama 2% ini Boleh gak saya bilang bahwa Barang elastis itu adalah barang yang Perubahan kuantitasnya itu Lebih besar dibandingkan dengan Perubahan harganya Artinya jika Harga barang itu berubah Maka kuantitas barang yang Barang itu juga akan berubah Tapi persentase perubahan kuantitas barangnya Itu akan lebih besar dibandingkan dengan Persentase perubahan kuantitas harganya Boleh gak saya sebutkan seperti itu Boleh Soalnya make sense aja Ya coba dibaca ya jawabannya saya Fira Ini belum tentu bener loh ya Nilai elastisitas tersebut menjelaskan Apabila harga naik sebesar 1% Berarti perubahan harganya kan 1% kan Maka jumlah yang diminta akan berkurang Berarti tingkat perubahan kuantitas yang diminta Itu akan lebih besar dibandingkan tingkat perubahan harganya dia Itu disebut barang elastis Teman-teman yang lain setuju? Tidak Setuju Pak Setuju Oke Ya udah kita bahas lagi minggu depan Jadi saya berikan tugas ya Untuk perhitungan minggu depan Tugas yang pertama adalah Coba cari gimana cara mencari delta P sama delta Q Bener gak kalau di soal saya Fira ini Itu delta Q nya adalah minus 4 Atau 4 menurut saya Coba cari ya Bagaimana cara mencari delta P sama delta Q Apakah dengan mengurangkan Atau dicari aja selisihnya dia Berarti seluruh delta P sama delta Q Nanti hasilnya adalah positif Kalau saya Fira dia akan mencari Q awal Sorry Q akhir dikurang Q awal Sehingga hasilnya di sana negatif ya Oke Nanti coba pelajari Cari delta P sama delta Q Oke Kemudian yang tugas kedua adalah Silahkan cari jenis-jenis dari koefisien elastisitas Maksudnya seperti yang Gita tadi cari ya Lebih besar dari satu masuk barang elastis Berarti barang elastis itu barang yang apa Kalau kurang dari satu misalkan disebut inelastis Berarti barang yang inelastis itu barang yang apa Silahkan dicari tuh koefisien elastisitasnya ya Jadi tugasnya dua Cara mencari delta P sama delta Q Dan mencari jenis-jenis koefisien elastisitas Beserta artinya atau maknanya gitu Gimana tugasnya jelas Jelas Pak Tugasnya jelas ya Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang penawaran Sefira Biar temen-temennya punya bayangan Yang penawaran Yang tadi kan permintaan ya Sekarang yang penawaran Kita masih bahas elastisitas harga Jadi perubahan kuantitas barang itu Hanya ditentukan oleh perubahan harga dari barang itu Oke Silahkan Sefira bisa dijelaskan Contoh soalnya Di tahun ajaran baru Tokoh satu keluarga menaikkan harga sepatu sekolah yang semula Rp100.000 naik menjadi Rp120.000 Hal ini naiknya jumlah penawaran dari Rp1.000 unit menjadi Rp2.000 unit Untunglah koefisien elastisitas penawarannya dan gambarkan perubahan Nah diketahui harga awalnya Rp100.000 Kuantitas yang pertama Rp1.000 unit Kita nyari delta P nya Rp120.000 dikurangi Rp100.000 semenangan Rp20.000 Lalu delta Q nya Rp2.000 dikurangi Rp1.000 semenangan Rp1.000 unit Terus itu Koefisien elastis penawarannya atau IS nya Delta Q per delta P dikali P per Q Itu Rp1.000 per Rp20.000 dikali Rp100.000 per Rp1.000 dapetnya Rp5.000 Terus itu ini kurpanya Harga yang pertama kan Rp100.000 Terus itu kuantitas yang pertamanya Rp1.000 Jadi titiknya disini Terus itu harga yang kedua Rp120.000 Kuantitas yang keduanya Rp2.000 titiknya disini Bentuknya seperti ini Oke Berarti kalau IS itu simbol dari elasticity of supply ya Kalau ID kan tadi elasticity of demand Kalau IS elasticity of supply Atau koefisien elastisitas penawaran gitu ya Berarti kalau 5 itu artinya apa saya Fira IS sama dengan 5 berarti 5 itu gimana Termasuk barang yang apa dia Elastis Elastis Oke Setelah ini gak ada slide lagi ya Gak ada Apa slide nya Gak ada pak Oh gak ada Loh terus ini referensinya ditulis dimana Ini maksudnya Maksudnya gak ada materi lagi Oh berarti referensinya juga belum ditulis ya Berarti nanti tolong ditulis Oke Oh andra.biz topik contoh soal Ya coba di temen-temen nanti di cek di link ini ya Nanti perhatikan bagaimana cara mencari delta P sama delta Q nya ya Oke saya Fira coba balik ke contoh soalnya Nah ini yang penawaran ya Soalnya sebenarnya sama cuma kata-katanya aja diganti Yang tadi kan jumlah barang diminta yang sekarang menjadi jumlah barang yang ditawarkan Jadi ada harga sepatu sekolah itu harga awalnya 100 ribu kemudian naik jadi 120 ribu Kemudian kenaikan harga ini itu diikuti dengan kenaikan penawaran dari 1000 menjadi 2000 unit Hitunglah elasticity of supply nya gitu ya Jadi P awalnya itu adalah P1 nya 100 ribu P2 nya itu adalah 120 ribu Q1 nya adalah 1000 dan Q2 nya adalah 2000 Berarti delta P nya berapa temen-temen yang lain Kalau soalnya kayak gini delta P nya berapa 20 ribu 20 ribu Kemudian delta Q nya 1000 Oke ini kebetulan aja hasilnya positif ya Berarti delta S nya atau elasticity of supply nya adalah 1000 per 20 ribu dikali 100 ribu per 1000 Berarti elasticity of supply nya sama dengan 5 Berarti 5 itu artinya apa Barang ini gimana Penawaran elastis pak Penawaran elastis itu maksudnya gimana bulan Perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan Gimana guna perubahan harga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan ya Berarti kalau barang elastis itu kalau harganya naik besar maka perubahan kuantitas yang ditawarkan juga naik gitu ya Gitu bulan Iya pak Ya ini masih terkait dengan soal tugasnya yang kedua ya Coba dicari dulu jenis-jenis dari koalition elastisitas Kan ada itu lebih dari 1 kurang dari 1 sama dengan 0 Itu dicari Dan artinya Jadi kita akan bahas itu minggu depan Jadi soal ini kita akan bahas juga minggu depan ya Dan bagi teman-teman yang mau presentasi soal Itu jadi cari soalnya di internet kemudian presentasikan juga boleh Nanti kalau nggak ada saya yang presentasi soalnya Nanti teman-teman di kelas 1A yang akan menjawab soalnya gitu Kalian bisa pilih kalian yang mau presentasi atau saya yang menampilkan soalnya Kemudian kalian akan ora-ora di rumah kemudian menjawab gitu ya Jadi itu minggu depan kita akan membahas ke contoh soalnya Jadi cara mencari delta P sama delta Q coba dicari dulu Dan buat catatan sedikit tentang koalition elastisitas Nggak perlu dihafal ya Buat aja catatan kecil Yang penting itu dipahami Koalition elastisitas lebih dari 1 itu misalkan barang elastis Barang elastis itu barang yang gimana sih Nah itu lebih penting untuk dipahami Jadi nggak usah dihafalkan Jadi buat catatan kecil aja di kertas ya Itu tugasnya Oke ada pertanyaan dulu untuk materi tentang teori dari elastisitas Jadi yang kita pelajari hanya elastisitas harga saja Jadi teman-teman bisa cari di Google contoh soal elastisitas harga Jangan yang elastisitas silang atau yang pendapatan ya Yang elastisitas harga jare midi kan apalagi yang isi silang sama pendapatan gitu Oke Teman-teman yang cowok gimana nih Tadi Bayu Satri aja suaranya Teman-teman yang cowok gimana ada pendapat terkait materi ini Gimana teman-teman yang cowok Ya mungkin minggu depan teman-teman yang cowok lah yang presentasi soal ya Kan materi udah sevira Jadi teman-teman yang cowok silahkan dicari soal di internet Dibuatkan di PPT-nya Kemudian dicoba dijawab dan dijelaskan kepada teman-temannya gitu Oke Jadi yang minggu depan presentasi yang cowok lah Karena yang cewek udah terlalu sering di kelas ini ya Oke ada pertanyaan untuk materi hari ini tentang teori elastisitas Jadi saya ulang elastisitas itu mengukur ya mengukur tingkat seberapa jauh sih suatu barang itu peka atau mudah berubah terhadap perubahan yang ada di lingkungannya gitu Jadi elastisitas itu secara umum ada tiga Elastisitas harga berarti Perubahan kuantitas dari barang itu disebabkan sebagian besar oleh perubahan harga barang itu sendiri Itu yang akan kita bahas lebih banyak dan soal ini itu mencerminkan elastisitas harga Kemudian ada elastisitas hilang berarti perubahan terhadap kuantitas barang sesuatu barang Itu ditentukan oleh harga barang yang lain Yang biasanya dia hubungannya adalah substitusi atau komplementer Kemudian elastisitas pendapatan berarti perubahan kuantitas yang diminta atau ditawarkan dari suatu barang Itu ditentukan oleh perubahan pendapatan yang terjadi di masyarakat gitu Oke jadi kita lebih banyak sekarang bahas elastisitas harga Kemudian elastisitas harga itu akan dibagi jadi dua yang dari konsep permintaan dan dari konsep penawaran Jadi yang soal yang terakhir yang kita bahas ini Itu adalah dari sisi konsep penawaran Kalau permintaan ya kalimatnya diganti aja dari yang ditawarkan menjadi yang diminta gitu aja Oke dan rumusnya inget ya Delta Q per delta P kali P per Q Jangan terbalik Jadi koefisien elastisitas itu diukur menggunakan rasio atau perbandingan Yang mana sih kita bandingkan Perubahan kuantitas dengan perubahan harga Itu yang kita bandingkan Jadi yang dimaksud variable tadi itu ya Perubahan harga sama perubahan kuantitas Atau perubahan pendapatan kalau di elastisitas pendapatan Oke itu teorinya Ada pertanyaan dulu Gimana? Jelas ya teorinya ya Jelas Jadi dua soal Sephira ini kita bahas lagi minggu depan Sephira ya Tapi berikan saya argumentasi Bener gak yang delta Q di soal yang permintaan tadi itu bener minus 4 ya Iya Pak Coba dicari Jadi soal dua ini kita bahas lagi ya Oke ada pertanyaan terkait teori dari elastisitas Sebelum kita akhiri kuliah hari ini Tidak ada ya Oke jadi saya minta mungkin minggu depan bisa teman-teman yang coelah yang presentasi ya Jadi cari soal di internet Kemudian ditulis jawabannya dan coba dijelaskan ke teman-temannya Masalah benar atau tidak itu bagi saya bukan soal ya Karena kan teman-teman disini masih belajar Tapi yang paling penting bagi saya itu kemampuan untuk mau menjelaskan materi Dan apa namanya motivasi untuk belajar gitu Jadi kan siapa yang mau membuat materinya tentu dia akan belajar lebih dulu dibandingkan dengan teman-temannya gitu Oke Oke kalau tidak ada terima kasih banyak ya Sudah berkenan ikut kuliah Nanti rekaman kuliahnya akan saya taruh di YouTube Bagi yang mau belajar atau pakai nanti bahan hujan nanti bisa ditonton ya Oke terima kasih ya semoga semua dalam kondisi sehat Dan minggu depan